Intro Dengan memasang Baliho berukuran besar, pemerintah Kabupaten Sukabumi mengajak masyarakat Sukabumi lawan virus corona jaga Kabupaten Sukabumi. Tak hanya memasang Baliho, Satgas Gabungan yang terdiri dari Unsu Poari, TNI, Satpol PP, PPBD, di Sub dan Dinas Kesehatan Sukabumi, Jumat 17 April 2020, upayakan pengamanan dari serangan virus corona dilakukan giat penyemprotan disinfektan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di perbatasan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Terminal Benda Cicuru. Kapolres Sukabumi AKBP Nuredi Irwansah Putra pada saat itu diwakili oleh Kompon Mariono, Bapakopores Sukabumi mengatakan, iat saat ini melakukan pemeriksaan terhadap orang, baik pendatang yang masuk ke daerah Sukabumi melalui jalur Bogor ataupun sebaliknya. Selain itu dilakukan juga pengecekan kendaraan yang melewati jalur termina, serta melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap kendaraan roda 4 dan roda 2, baik kendaraan pribadi maupun umum. Juga dilakukan pengecekan suhu tubuh setiap orang yang melintas atau memasuki wilayah Sukabumi ataupun sebaliknya. Kompon Mariono juga memberikan himbauan kepada setiap orang untuk melakukan pencucian tangan dengan menggunakan air dan sabun di tempat pencucian tangan yang telah tersedia, serta menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing guna mencegah penyebaran COVID-19. Kami melaksanakan kegiatan pengamatan sesuai dengan pengawanan dari peta, kami melaksanakan keputusan mata rantai daripada COVID-19. Pentingnya pada hari ini kami evaluasi bahwa ada penurunan ya, penurunan orang yang berkeliaran ataupun orang yang keluar rumah. Kami juga yang datang ke sini melakukan himbauan agar tetap menggunakan masker, lalu keluar rumah, kemudian kami di sini kegiatannya adalah teksu badan, penyemprotan, kemudian penyitangan. Kemudahan dengan adanya kegiatan ini, juga mungkin bisa menurangi daripada, hal yang sama juga disampaikan Lili Rizmiati selaku Kepala Kesga Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Ia juga berharap masyarakat dapat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan memakai masker dan hand sanitizer, serta memberikan saran kepada masyarakat untuk menghindari kelomponan. Lebih baik tinggal di rumah dan tidak bepergian keluar rumah, bila bukan untuk hal yang penting. Sebetulnya pada hari ini, kita ada kegiatan untuk menjaga di wilayah perbatasan Kepala Kesuka Gumi dengan Kabupaten Bokor. Jika kita menjaga penelanian atau memperoleh kekuasnya untuk 19 tahun. Sebetulnya dari wilayah Kabupaten Bokor dan Jawa, kita harus lebih kuas pada lagi. Satgas Gabungan Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan kegiatan seperti ini dari semenjak ramai adanya wabak virus corona. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan hari ini proses pelaksanaan penyemprotan disinfektan dilakukan sesuai rencana dan jadwal waktu yang telah ditentukan. Masyarakat sangat antusias, serta menerima himbawan dengan baik dan dilaksanakan. Norella mengabarkan dari Termina Benda Cicuru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.